Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman sesama pecinta lebah ataupun kelanceng dimanapun berada yang saya banggakan Alhamdulillah pada siang hari ini saya diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala dan diberi kesehatan oleh Allah SWT sehingga saya dapat beraktivitas kembali di dalam asara berbudi gaya lebah ya teman-teman nah pada kesempatan siang hari ini saya akan melihat kondisi kelanceng gagak ataupun triguna titragunula itama ya teman-teman nah yang dulu dua bulan yang lalu yang ada di cat tembok itu yang ada di belakang saya ini itu ya pokoknya yang ada di video inilah ya ini ya ini nah yang dulu saya kasih topping ya apakah kondisi kelanceng itama yang ada di cat tembok yang saya beri topping ini ini ya apakah kondisinya tambah bagus tambah ramai atau sudah naik topping ya teman-teman mari kita lihat lihat sama-sama ya teman-teman apakah sudah naik topping apa belum mari kita simak sama-sama nah ini teman-teman kondisinya koloni yang ada di kaleng cat tembok ya teman-teman mari kita buka bismillahirrahmanirrahim ini top tutup toppingnya saya terbalik ya supaya plastiknya itu nempel ngepres teman-teman nah itu kondisinya teman-teman wah kok ada kok ada jenis lapis sup ya waduh kok diserang lapis sup ya teman-teman saya buka ya bismillahirrahmanirrahim banyak lefesetnya lewat mana lefesetnya ya ada lefesetnya saya usir saja ya ini adalah lefesetnya teman-teman mau mencoba menguasai ini 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 adalah lefesetnya teman-teman saya coba waduh nanti saya kasih saya usir dulu yang lefesetnya setelah itu saya kasih ini teman-teman ini sudah biasa saya siapkan ketika mengecek klon itama ya teman-teman yang masih baru ini adalah propolis bekas perasan lefeset yang akan saya donorkan kesini ya nah ini teman-teman pertama kita buka kondisi kita kasih propolis ini sudah saya siapkan propolisnya itu sudah ada madunya sebagian ada madunya ya teman-teman itu kelihatan itu sudah banyak madunya tapi tidak saya ambil ya karena ini masih baru perlu naik topping nanti sabar ya menunggu kalau ini naik topping barulah saya akan mencoba menemangkan oke Alhamdulillah semoga berjaya amin nah ini kondisi koloni yang kedua koloni kelanjeng itama ya teman-teman yang baru saya dapatkan dua minggu yang lalu mari kita lihat Bismillahirrahmanirrahim ini juga masih proses ya teman-teman kita kasih propolis ya nah ini teman-teman ini sudah saya letakkan 6 butir propolis bekas perasaan lapis ya teman-teman ini 6 butir ini belum saya buka ya mari kita buka Bismillah nah terus ini adalah cara untuk untuk supaya supaya koloni kelanjeng itama kita lekas atau cepat naik topping ya teman-teman caranya begini teman-teman kalau tutup buka tutup buka begitu teman-teman caranya dan diberi propolis ya ini caranya itu sudah ada bipolen ya teman-teman tapi belum ada ladunya itu kita tutup begini ya begini teman-teman kita tutup begini supaya koloninya itu bisa menyesuaikan di atas topping ya ini mengumpul di sini nanti tahu di atasnya itu ada propolis nanti sedikit demi sedikit propolisnya itu akan ditempelkan di pinggir-pinggir plastik ini seperti ini ya dan di pojok-pojok dan di selah-selah yang lubang-lubang kecil itu dikasih propolis oleh mereka supaya rapat sampai penuh dengan propolis toppingnya ini kalau belum penuh propolisnya ini di atas topping ini mereka belum mau naik topping ya teman-teman menunggu setelah topping ini penuh dengan propolis nah barulah mereka akan betah dan langsung membangun kandung-kandung madut di atas topping ini teman-teman oke mantap teman-teman selamat mencoba nah begitulah kondisinya teman-teman dua bulan yang lalu yang ada di apa namanya kaleng catembok alhamdulillah sudah mulai naik topping tapi tetap kita pantau teman-teman ya karena koloni yang baru itu biasanya sering tutup ya sering tutup lubang ke topping ya kita tetap pantau setiap minggu sekali kalau ditutup kita buka kalau ditutup lagi kita buka lagi ya terus kita beri propolis bekas perasan lapisap ya oke selamat mencoba teman-teman semoga berhasil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam trigona trigona